Oke, selamat pagi teman-teman ya Nah, gak terasa ya Kita sudah di penghujung bulan Ramadan Kali ini pagi-pagi Saya kedatangan dengan salah satu subscriber Saya juga, namanya Pak Andrian ya Pak Andri, dari mana Pak Andri? Saya dari Jan Pesona Nah, kebetulan namanya sama Dengan saya teman-teman ya, nah ini beliau ya Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah mampir ke channel Teknik Audio, untuk pemasangannya Kita gunakan Android Orca Yang RAM 4x64 Layar 10 in dan juga kamera Orca Nah, jadi disini ini Produk Orca paling the best ya teman-teman ya Dan juga untuk panel framenya ini 10 in, hazard atas ya Nah, dan kita gunakan juga Kabel plan play, supaya Tidak ada pemotongan di bagian Soket originalnya teman-teman ya, nah seperti itu Oke, jadi pemasangannya Di mobil Honda Freed Nah, ini dia untuk bagian mobilnya Sekarang kita lihat untuk bagian interiornya Oke, jadi Ini mobilnya tahun 2014 Yang sudah dapat Kemudistirnya ya Remote kemudistir Nanti tetap kita konekin kembali ya Nanti hidup kembali Di layarnya masih pioner Yang masih standar ya Nah, seperti ini Ya, nah Jadi ini nyala semua Polumonya ya Nah, oke Cara bongkar dan pasangannya gimana? Ikutin terus Oke, jadi untuk panel framenya Sudah terlepas ya Nah, ini untuk bagian kabelnya Jadi untuk head unit bawaannya itu Dapatnya pioner ya teman-teman ya Nah, ini dia Pioner yang VX36UI ya Double din belum layar Yang sudah bisa USB dan iPod Dan juga tentunya bisa Bluetooth Kalau nggak salah nih Oh, belum bisa Bluetooth teman-teman ya Beda kayak Honda Freed Nah, untuk kabelnya kita gunakan Kabel plan play Supaya tidak ada pemotongan ya Nah, oke Lanjut Mantap Oke, jadi untuk perkabelannya Ini sudah selesai ya Sudah jadi semua Sekarang kita mau ngerakit Bagian panel framenya Dan untuk kabel kameranya Ini sudah saya keluarkan terlebih dahulu Nanti jalurnya lewat atas ya Ke belakang Ya, nanti kita selesaiin Bagian depannya dulu ya Maaf untuk teman-teman ya Saya nggak bisa jelasin Permasalahan kabel ya Fungsinya apa aja Dari si Androidnya Karena untuk sekarang ini Sudah tersedia kabel plan play Ya Jadi kalau kabel plan play Tinggal colok aja Seperti ini teman-teman ya Jadi bukan saya nggak mau menerangin Kalau kabel plan play itu Sangat simple dan sangat mudah Jadi semua orang juga bisa masang ya Tinggal dicolokin Seperti ini juga jadi Terkecuali memang ada Yang head unitnya Untuk bagian kepala ininya Sudah diputus Pasang pakai kabel biasa Memang kita untuk menyambunginnya Harus satu-satu Nah, seperti itu ya Nah, mohon maaf Nggak bisa menjelaskan Satu persatu Untuk bagian tertabalannya Karena memang sudah banyak Kabel plan playnya ya Teman-teman ya Nah, oke Lanjut Oke, jadi untuk Pemasangan head unitnya Ini udah selesai ya Udah rapi Cuma belum saya pasang Karena masih ada jalur kamera ya Nah Takunya kameranya trouble Nanti kita bisa bumpar kembali Oke, seperti itu ya Untuk hasil akhirnya Seperti ini Warna framenya hitam Jadi serasi dengan dashboardnya Meskipun disini ada warna krum Warna hitam Masih masuk dengan warna dashboardnya Teman-teman ya Nah, seperti itu Untuk hasil suara sementara Seperti ini Ini kita gunakan speaker standar Oke, lanjut ya Oke, teman-teman Jadi untuk pemasangannya Ini udah beres ya Nah, untuk hasil suaranya Seperti ini Ini untuk hasil suaranya Dan untuk hasil kameranya ini Nah Ini untuk hasil kamera mundur Daripada si Orca ya Nah Kalau ada teman-teman yang nanya Bang, kok kurang bening Kurang jernih ya Kurang hidup ya Gambarnya Nah Kalau teman-teman ketahui Untuk kamera Orca Itu didesain Untuk rata-rata layar 7 in Jadi kalau layar Lebih dari layar 7 in 9 atau 10 Memang gambarnya Agak sedikit Ngerdup atau ngeblur ya Karena untuk kualitas innya Dia hanya untuk Layar 7 in teman-teman ya Tidak dianjurkan Untuk lebih dari 7 in Tapi tidak masalah Selagi masih bisa Connect dan Head unitnya Mampu gitu teman-teman ya Nah seperti itu Oke jadi untuk hasil akhir Daripada pemasangan Orca Yang new standard series Di Honda Freed tahun 2014 Layar 10 in Hasilnya seperti ini ya Nah ini kita ganti frame Untuk panel frame-nya Warna hitam ya Nah Untuk hasilnya juga udah Ya Nah Kameranya juga sudah Dan untuk Tombol bagian kemudistirnya Juga ini sudah Terkalibrasi ya Nah seperti ini Jadi kadang Ada chat dari Youtube Bang Saya pasang Android Orca Tapi kemudistirnya Nggak connect Nah itu Kemungkinan dari si Pemasangnya Atau Si Tukang pasangnya Nggak benar kabelnya Atau tidak Dikalibrasi ya Teman-teman Nah seperti itu Oke lah ya Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Dukung terus channel Teknik Audio Biar semakin berkembang Tidak lupa Saya ucapkan terima kasih Kepada Pak Andri ya Yang sudah Percaya kepada saya Dan datang ke Toko Teknik Audio Dialamatkan Jalan Legend Sutopo Ruko BSD Autopad Blok D11 Teknik Audio Bagi teman-teman yang pengen Pasang atau upgrade Untuk sistem sound systemnya TV Androidnya Boleh datang ke Toko saya Atau Boleh WAWA dulu Chat DM ya Untuk konsultasi Tanya-tanya juga boleh Oke Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu